Kalian yang merasa haus dengan jabatan, tidak pernah puas dengan jabatan, sudah punya milik kiri kanan, perusahaan kiri kanan dia punya, jabatan sudah dikasih oleh rakyat. Jadi tolong mari kita kesanakan tugas kalian dengan sebaik-baiknya, jangan kau salah menggunakan jabatanmu ketika kau sulat gunakan jabatanmu, kau bisa lolos dari krisi dunia, tapi Allah kau tidak akan lolos di hadapanmu. Bagi aparat yang mencoba-coba menghianati rakyat Indonesia, lalu mereka sia-siakan, mereka hianati, ya Allah kami berdoa, sengsarakan hidup mereka dunia akhirat. Ya Allah, Engkau yang maha menerima taubat, Engkau yang maha menerima doa, kabulkan doa kami, buat mereka sengsarakan hidup dunia akhirat, sengsarakan mereka yang menghianati rakyat Indonesia.